Seluruh siswa kelas 10 SMK Pegri 1 Badung mengikuti Table Manor di beberapa hotel berbintang. Kegiatan serangkaian familiarization ini juga dirangkaikan dengan pengenalan kehidupan industri perhotelan yang sesungguhnya. Ketua Penitia Table Manor Ayu Kencana Wijaya mengatakan, tujuan Table Manor ini bukan semata-mata hanya memberikan cara dan beretika saat mengikuti jaman makan. Tapi lebih daripada itu yakni mengetahui lebih jauh sistem yang ada di industri perusahaan itu sendiri. Sehingga kegiatan yang lebih dikenal dengan nama familiarization ini, diharapkan menjadikan peserta didik di SMK Pegri 1 Badung semakin dekat dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya pariwisata, agar setelah tamat nantinya, siswa SMK Pegri 1 Badung tidak terkejut dengan industri perusahaan sesungguhnya. Supaya anak-anak kita, terutama kelas 10, bisa memahami bagaimana tata cara berlaku di meja makan secara formal dan juga biar pernah mengunjungi hotel sehingga tahu bagaimana lingkungan hotel itu sebenarnya. Jumlah siswa yang mengikuti acara ini totalnya adalah 340-an. Jadi kita mengadakan itu 3 kali acara. Jadi hari pertama, yaitu hari ini tanggal 14 Desember 2017, tanggal 15 besok dan juga tanggal 16 di hari Sabtu, itu diadakan di 2 tempat. Pihak SMK Pegri 1 Badung sengaja mengajak para siswanya mengikuti table manor sekaligus familiarisasi ini di Hotel Berbintang 5, agar para siswa tahu stelarisasi bintang di akomodasi perhotelan, termasuk fasilitas dan pelayanan yang disuguhkan Hotel Berbintang, dari paling bawah hingga Hotel Bintang 5. Sementara itu, Ketua YPLP Pegri Kabupaten Badung, Made Gede Putra Wijaya mengapresiasi kegiatan ini karena menambah pengetahuan para siswa, sehingga ke depan kualitas yang dihasilkan juga sesuai harapan. Saya menyambut baik usaha yang dilakukan oleh plek pengelola SMK Pegri 1 Badung untuk mengajak anak-anaknya lebih mendekatkan diri dengan industri perihusata, Hotelan pada khususnya, sehingga dengan demikian anak-anak tidak semata mengetahui perihusata itu sendiri lewat literatur, lewat informasi yang disampaikan oleh para gurunya, agar tetapi secara nyata dapat melihat bagaimana proses yang terjadi di lingkungan industri perihusata itu sendiri seperti hotel. Jadi bagaimana tamu diterima, bagaimana tamu diproses, lalu bagaimana kemudian hotel itu menyiapkan kamar, dan bagaimana prospektif industri perihusata itu ke depan. Para siswa yang ikut dalam tembak mener ini merupakan kelas 10, dan setiap tahun para siswa SMK Pegri 1 Badung kelas 10 wajib mengikuti program ini, di mana dalam semester pertama para siswa kelas 10 dimulai dengan pendidikan teori. Setidaknya 300 siswa lebih mengikuti table manner, yang dilakukan di 3 hotel bintang 4 dan bintang 5, yakni Ramayana Resort Kuta, Inna Sindu Beach, dan Inna Grand Bali Beach. Jaya Kesumapali TV